Pemirsa permasalahan yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini tidak membuat Ombudsman merekomendasikan pembatalan sistem zonasi. Tapi karena berkurangnya penyimpangan yang dilakukan masyarakat, Ombudsman akan mendorong agar dilakukan perbaikan dalam sistem zonasi tersebut. Tim investigasi yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Satpol PP Jabar menemukan 36 temuan pelanggaran dalam sistem zonasi, terutama di sekitar SMA 3 dan 5 Bandung. Tapi setelah diinvestigasi, 26 temuan dinyatakan tidak melanggar, 2 pendaftar dianulir karena tidak sesuai zonasi, dan 4 lainnya masih dalam proses. Untuk mengantisipasi siswa ekonomi tidak mampu tidak diterima di SMA negeri, pihak di SDIK pun memastikan mereka tetap bersekolah di SMA swasta ataupun SMK. Malui koordinasi dengan Badan Musyawara Perguruan Swasta, subsidi diberikan ke sekolah swasta maupun SMK untuk setidaknya 7 ribuan dari 49 ribu pendaftar dengan surat keterangan tidak mampu. Anggaran yang dikucurkan berasal dari APBD perubahan berjumlah setidaknya 15 miliar rupiah. Jadi besok itu juga tadi Pak Gubernur sudah menginstruksikan bagi anak-anak yang dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang tidak diterima di sekolah negeri, itu harus segera, sesegera untuk datar ke sekolah swasta. Sementara itu menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar, pihaknya menerima 86 laporan terkait PPDB baik SD, SMP maupun SMA. Laporan tersebut berasal dari Kota Bandung, Subang, Garut, dan Perwakarta. Pihaknya pun merekomendasikan evaluasi untuk perbaikan sistem zonasi dari sisi regulasi, sehingga celah-celah yang menyimpang tidak dilakukan masyarakat. Dari beberapa tadi hasil pertemuan memang banyak hal yang nampaknya harus dilakukan evaluasi untuk perbaikan sisi regulasinya seperti apa, dan kemudian perbaikan-perbaikan seperti apa, sehingga dipastikan celah-celah atau praktek-praktek yang kemudian menyimpangi dari regulasi itu sendiri justru tidak dilakukan oleh misalnya masyarakat. Hal senada diungkapkan anggota Ombudsman RI Alam Saragi. Dirinya pun menyatakan, Ombudsman menolak keras pembatalan sistem zonasi. Pada prinsipnya, ini sudah masuk yang ketiga kali, dan kita masuk ke ketiga kali, yang paling penting, Ombudsman tidak akan sama sekali mengandungi proses zonasi, sistem zonasi. Menurut Hanedad Sri Lastoto, penyimpangan dalam hal penerimaan siswa baru seperti jual-beli kursi tidak ditemukan setelah adanya sistem zonasi, sehingga pihaknya mendukung sistem zonasi, dengan catatan dilakukan beberapa perbaikan.